Nomor 8, grafik kecepatan terhadap waktu benda A, B, dan C disajikan dalam gambar berikut. Benda A dan C memiliki, A, B, C memiliki masa berturut-turut, M, A itu 5 kilo, M, B 6 kilo, M, C 7 kilo, kemudian V, A, V, A ini ya 30, V, B 25, V, C, oh nggak bisa gini ya, cari satu-satunya. Jadi dia ditanya delta E, K ya, berarti kita cari satu-satu dulu ya, berarti V1A, V1A itu diketahui adalah 0, V1B-nya adalah 30, T-nya adalah 6, berarti kita cari ini T-nya 6, ya kan? Kemudian V1, eh ini V2 ya, ini V2A maksudnya ini. V1B lagi ya, yang B, ini yang A, ini yang B lagi. Kalau yang B, V1-nya itu adalah 5, V2B-nya adalah 25, T-nya, oh ya T-nya sama ya, nggak usah kita buat lah, T-nya ya 6. Kemudian yang C, V1C itu adalah 10, V2C adalah 20, ya. Nah, jadinya, kalau misalnya kita cari satu-satu delta E, K, delta E, K itu kan rumusnya setengah M, V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, ini kita bandingkan aja semuanya ya, berarti delta E, K1, banding delta E, K2, banding delta E, K3. Delta E, K1 itu kan setengah kali M-nya 5, V-nya, V2-nya dikuadratkan berarti 900 dikurang 0, banding setengah MB itu 6, ini 625 dikurang 25, setengah, ini adalah 400 dikurang 100. Jadi, setengah-setengah bisa dicoret, habis, ini M-nya, M-C-nya 7 ya, 7, lupa nih, berarti 5 kali 900, banding 6 kali, ini dikurang 600, banding 7, 300, ya kan. Jadi, ini coret, habis, habis, nah, ini dikali, ini 45, banding 36, banding 21. Nah, ini perbandingannya kan, berarti, artinya yang paling besar yang mana dulu nih, delta E, K, berarti delta E, K1, ini A ya, ini A, ini B, ini C. Berarti, delta E, K, A lebih, lebih besar daripada delta E, K, B, lebih besar daripada delta E, K, C. Delta E, K, A, mana ini, A, ini ya, delta E, K, A, dibaliknya ya, delta E, K, A lebih besar daripada delta E, K, B, lebih besar daripada delta E, K, C. Jadi, jawabannya D. Oke.